Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya welcome back to my youtube channel hai 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 oke teman-teman langsung aja di sini Mela mau review ya obat tempera sirup paracetamol ya jadi sebelumnya Mela pernah review ya teman-teman untuk obat demam usia anak 0-2 tahun ya teman-teman bisa cek di sini ya nanti untuk link eh link tonton Youtubenya itu Mela cantumkan di deskripsi ya waktu Mela review tempera drop paracetamol untuk yang usia 0-2 tahun ya nanti mereka cantumkan di deskripsi ini udah banyak banget yang komentar alhamdulillah banyak yang tonton eh jadi Mela waktu review tempera drop paracetamol ini waktu usia anakku yang pertama ini masih U-born ya teman-teman sekarang anakku ini yang pertama udah tiga tahun kalau anakku udah masuk usia enam tahun aku bakal review tempera 4T teman-teman Oke langsung aja untuk ke packagingnya sendiri teman-teman langsung lihat aja untuk packagingnya aduh ini emak banget ini udah juga agak eh rusak ya pemasannya ini disini tempera sirup paracetamol ini ada lambang ini ya lambang rumah sakit karena aku ini minta di resepin eh obat untuk anakku ya obat umamnya untuk bagian sapinya juga seperti ini udah lengkap banget ya teman-teman enggak jadi setiap 5 mili mengandung 160 miligram paracetamolnya teman-teman jadi hati-hati ya jangan sampai keliru nanti teman-teman baca langsung aja dosisnya di sini ini udah lengkap banget nih teman-teman ada di sini peringatan dan perhatiannya juga jadi di warning banget setelah dua hari kalau misalnya masih demam itu harus langsung segera periksa in ke dokter atau ke bidannya yang menangani anak-anak efek sampingnya juga di sini ada ini dapat meru dapat menimbulkan kerusakan hati hipersensitifitas seperti kemeran atau gatal hentikan pengguna obat dan sekirah hubungi ke dokter ya jika mengalami efek samping yang tadi disitu penyimpanan sendiri ini hindari ya teman-teman dari paparan sinar matahari dan jauhan dari anaknya teman-teman kan khawatirnya nanti anak belum ngerti kan ya kenapa Kak nanti diminum aja itu bahaya karena ini dosisnya ini lumayan tinggi juga ya jadi ini satu obat bukan untuk semua umur ya tapi ini ada batasan umurnya ya teman-teman jadi ini tempera drop paracetamol untuk usia 0-2 tahun kemudian ternyata sirup paracetamol untuk usia 2-6 tahun gitu jadi anak yang misalnya usia 3 tahun 4 tahun 5 tahun nah ini pakenya tempera sirup paracetamol teman-teman bisa kasih obat ini kalau anak ini udah dinyatakan demam ya dengan dalam arti ini seks suhunya ini udah 37 atau lebih dari 37 ya teman-teman gitu kalau anakku ini alhamdulillah sih jarang banget ya dibilang demam anakku ini demam kalau udah vaksin aja tapi karena anakku ini yang usia 3 tahun ini udah beres ya vaksin lanjutannya ya vaksin maksudnya tuh imunisasi ya teman-teman imunisasinya udah beres nih imunisasi lanjutannya ini udah beres ya teman-teman jadi alhamdulillah sih enggak enggak apa enggak demam lagi karena karena pas imunisasi ini alhamdulillah jadi obatnya juga masih full gitu ya teman-teman langsung aja memang mau info disini untuk tempera sirup paracetamol untuk menurunkan demam terus meredakan nyeri ya teman-teman kayak misalnya busi bengkak itu teman-teman kalau aku ya aku pribadi nih kalau anakku ini waktu gigi ya tunggu ini alhamdulillah enggak demam enggak ngalamin demam sekali tapi untuk anakku yang kedua ini waktu tunggu eh tunggu waktu tunggu nih ya tunggu gigi ini businya kan pada bengkak gitu ya giginya mungkin gatel-gatel gitu kan ya udah rewel terus demam aku kasih kok tempera drop paracetamolnya bukan tempera sirup paracetamolnya tapi tempera drop paracetamol ini masih usianya ini usia satu setengah tahun jadi masih masuknya di drop paracetamol nah untuk tempera sirup paracetamol sendiri ini rasanya manis sama seperti tempera drop paracetamol ya rasanya sama rasa anggur ya teman-teman ini rasanya sama sekali nggak pahit dan untuk beratnya sendiri ini di 100 mili ya teman-teman tetepnya nantuk untuk pemberiannya juga ya teman-teman ini sama ya sehari ini dibatesin ya maksimal ini lima kali lebih dari lima kali teman-teman enggak usah kasih lagi ya teman-teman dan coba dilihat ya perkembangannya sampai dua hari kalau misalnya dua hari masih belum ada ada perkembangan belum turun maksudnya ya demamnya teman-teman bisa langsung konsultasikan ke bidan atau ke dokter yang menangani anak mamsnya atau kondisi anak mamsnya langsung sejak lahir ya teman-teman untuk pemberiannya juga teman-teman jangan sampai salah ini pemberiannya sesudah makan ya teman-teman sesudah makan kasih baru tempera sirup paracetamolnya jadi jangan kasih sebelum anak makan ya teman-teman lalu kalau teman-teman nanti kasih obatnya diseling dulu jangan sampai begitu minum obat teman-teman langsung kasih susu dan dulu ya teman-teman kalau bisa minum susu dulu lalu untuk cara pemberiannya ini interval masa pemberiannya ini jadi 4 jam sekali ya kalau misalnya sekarang kita kasih di jam 1 berarti nanti kita lihat 4 jam kedepan misalnya di jam 5 kita sudah cek suhunya kalau misalnya susu-susunya suhunya masih di 37 38 enggak masanya masih aja gitu ya belum ada penurunan masih dianggap masih demam gitu ya teman-teman kawan-teman kasih lagi aja pokoknya interval batas waktunya ini per 4 jam nanti setelah jam 5 teman-teman cek lagi setelah jam 5 berarti di jam 9 nanti teman-teman cek lagi suhunya apakah udah stabil atau masih demam juga pokoknya pemberian sehari sampai lima kali aja sekali lagi ya kurian lebih ya teman-teman dan ditunggu sampai dua hari kedepan semoga demamnya sudah turun ya teman-teman dan semoga anak-anak teman-teman semuanya lagi demam teman-teman semoga cocok ya karena anak-anak pun yang alhamdulillah pak tempera ini bagus banget pada cocok kita ya teman-teman langsung aja untuk pemberian sesuai dengan usianya untuk usia 2-3 tahun ini pemberiannya di lima mili untuk 4-5 tahun disini di 7,5 mili kemudian 6 tahun itu di 10 mili ya teman-teman nah untuk anak ya yang di atas 6 tahun sekali lagi itu bukan sakit tempera sirup paracetamol ya bukan pakai ini tapi pakai tempera sorte yang kayak gini ya teman-teman gitu itu teman-teman maaf banget ya aku sering nengok ke samping belakangnya anakku lagi aktif-aktifnya banget tapi yang paling kecil ya lebih narik-narik meja kuatit gitu akak nah gitu ya teman-teman untuk harganya sendiri untuk tempa sirup paracetamol ini enggak jauh beda sih kayak tempa droparacetamol harganya di sekitar 60ribuan tapi beda lagi ya teman-teman kalau teman-teman nanti ordernya di apotik atau di online ya kalau aku ini enggak order karena waktu kemarin imunisasi anak-anak jadi sekalian aku minta diresepin obat demam gitu ya langsung stok aja ya stok obat-obat kesehatan untuk anak-anak di rumah untuk anak usia 2 tahun ya pokoknya itu harus sesuai dengan petunjuk dokter ya kalau teman-teman pengen tahu dosisnya untuk anak di bawah usia 2 tahun yang 0-2 tahun pakai temprado paracetamol teman-teman bisa tonton ya di channel YouTube Mela eh teman-teman Oh ini pokoknya tonton yang ini ya teman-teman dan tonton juga di playlist karena di playlist ini banyak kumpulan video yang Insyaallah bermanfaat Oke deh teman-teman untuk reviewnya sekian aja ya ya thanks banget untuk teman-teman yang sudah simak sampai akhir video maaf banget kalau penyampaiannya ini kurang mantep banget ya teman-teman karena nih aku udah lama banget juga ngangonteng lama banget juga pengen konten tapi agak susah banget emang ya karena teman-teman lihat sendiri ya teman-teman seperti ini yang kontennya oke kalau gitu thanks banget untuk teman-teman yang sudah tonton sampai akhir video sampai jumpa di video-video Mela selanjutnya see you on next video bye 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 Terima kasih.